Halo Bapak Saudara Mitra Kartria Networks dimanapun kalian berada Berjumpa lagi di channel Nganggur Beringkam bersama saya Ibu Rumah Tangga Pengangguran Beringkam dari Meluku Tenggara Salam sukses, salam trienet, salam go crown Oke teman-teman di video kali ini saya akan kasih tau Bagaimana caranya kita mengecek buku polis asuransi jiwa CAR melalui aplikasi Mobis dan bagaimana cara melacaknya Bagi yang belum tau silahkan tonton terus video ini sampai habis Nah pertama-tama kita buka dulu aplikasi Mobisnya Kemudian teman-teman buka menu layanan Ya jika ada muncul seperti ini teman-teman tekan oke saja ya atau kembali disini Nah tadi sudah tekan menu layanan disini ada muncul beberapa menu lagi disini teman-teman pilih status pengiriman polis Disini teman-teman tekan view Oke Sudah muncul nomor resi pengiriman ya teman-teman Jadi ini kebetulan dikirim via Tiki Jadi disini nomor resi Tiki yang muncul disini Nah teman-teman boleh catat dulu nomor resi ini di sebuah kertas atau di buku Kemudian untuk status pengiriman ini Yang teman-teman bisa lihat nanti mungkin ada yang status pengirimannya on process atau delivery seperti ini Berarti kalau on process berarti teman-teman boleh catat nomor resinya untuk nanti untuk lacak lagi lewat google ya teman-teman Tetapi jika status pengirimannya sudah delivered begini Teman-teman tanyakan ke mitranya atau ke apakah teman-teman yang punya buku polis sendiri sudah terima bukunya atau belum begitu teman-teman Setelah mencatat nomor resi ini Kemudian teman-teman keluar lagi keluar dari mobis ya Lalu teman-teman buka google Oke sekarang kita coba ngecek dulu di google ya teman-teman Kita lacak di google status pengiriman polisnya sudah sampai mana Buka google Kemudian di kolom pencarian kita ketik cek resi Atau sudah ada kita langsung pilih cek resi saja seperti ini ya teman-teman Silahkan teman-teman mau ngeceknya melalui apa Tetapi bagi saya saya lebih suka ngeceknya melalui ini Berdu.id ini ya teman-teman Karena menurut saya pelacakannya sangat cepat Dan biasa saya melacaknya melalui ini ya teman-teman Oke jika sudah muncul seperti ini Teman-teman tinggal ganti saja nama kurirnya apa Nah disini kita tekan di tanda panah ini ya teman-teman Nah disini ada daftar kurir disini Jadi teman-teman silahkan pilih saja Kebetulan tadi yang saya cek tadi bukunya dikirim via tiki Maka saya pilih tiki Tekan disini ya teman-teman Oke sekarang untuk resinya kita masukkan nomor resi yang tadi kita catat di aplikasi Mobis Itu ya saya masukkan dulu Kosong Nah setelah kita masukkan nomor resi ini Kita tekan cek resi Oke disini sudah muncul ya teman-teman Nah teman-teman kita bisa mengetahui keberadaan buku polis kita sudah sampai di mana Jadi yang tadi Tadi kita cek di Mobis tadi Karena statusnya sudah diterima Jadi disini keterangannya jelas ya teman-teman Ini sudah diterima oleh Ibu Endang Kalian ini ada tanggalnya juga tertera dengan jelas disini Kapan bukunya dikirim Kapan bukunya sudah sampai di mana Masih transit atau Sudah sampai di kurir tujuan Atau sudah diterima Pokoknya teman-teman bisa tahu semuanya disini Begitu teman-teman sangat gampang ya Selamat mencoba Mudah-mudahan bisa membantu Oke teman-teman Sekalian saya ingin Kasih tahu cara bagaimana kita Mengetahui keberadaan Atau mengecek buku polis mitra kita Langsung melalui Mobis kita Tidak perlu keluar dari Mobis Dan masuk lagi ke Mobis mitra Untuk mengecek buku polisnya Tetapi ini berlaku untuk mitra yang kita sponsori ya teman-teman Jadi seperti biasa kita masuk di menu layanan Kemudian di status pengiriman polis ini Nah teman-teman di bagian nomor polis ini di kotaknya ya Kita masukkan nomor polis mitra tersebut Nah jika teman-teman sudah masukkan nomor polis mitra yang teman-teman sponsori Setelah tekan cari nanti nomor polisnya akan muncul seperti ini teman-teman Catat di buku atau kertas seperti biasa Untuk melacak lagi di google Gitu teman-teman sangat gampang sekali Selamat mencukupi